Memasuki hari kedua pendaftaran Cagup dan Cawagup DKI Jakarta. Situasi di KPUD Jakarta terhitung masih lenggang. Untuk mengetahui kondisi terkini, di sana kita akan bergabung dengan Ardianto Pramono dan jurukamera Riki Rusdiana, langsung dari kantor KPUD DKI Jakarta. Ya, Ardianto, bagaimana situasi di kantor KPUD DKI sejauh ini? Ya, Elisa, seperti yang dapat Anda lihat saat ini, situasi di KPUD masih lenggang. Hingga saat ini, meskipun lenggang, bukan berarti pengamanan dilonggarkan. Karena hingga saat ini, kepolisian menyediakan 385 personel untuk berjaga-jaga seandainya ada kejadian yang tidak diinginkan. Selain itu, kami juga melihat ada dua barak kuda yang disediakan. Meskipun belum ada satupun calon yang mengkonfirmasi akan datang hari ini ataupun membawa masa yang besar, namun tetap disediakan dua kendaraan barak kuda ini untuk bisa jika nantinya ada kondisi yang tidak diharapkan. Situasi ini sangat kontra sekali dengan kemarin saat calon gubernur petahana, yaitu Basuki Cahaya Purnama, datang bersama calon wakilnya, yaitu Jarod Saifullah Hidayat. Saat itu situasi meskipun masih dapat dikontrol, namun terdapat keramaian yang dapat bisa dilihat. Di situ Ahok datang dengan menggunakan kemeja kotak-kotak untuk memberikan suatu simbol bahwa karyanya sebagai gubernur saat ini merupakan kelanjutan dari program dari Presiden Jokowi. Ahok sendiri berada di posisi di atas angin karena saat ini didukung 52 kursi di DPRD yang terdiri dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, kemudian dari Hanura, dari Nasdem, dan kemudian datang juga dari Golkar. Dan namun demikian saat ini situasi Ahok juga masih dikatakan belum settle sebab hingga saat ini masih ada 54 kursi di DPRD yang belum menentukan calonnya. Nah Elisa, demikian kesimpulan yang bisa kita ambil saat ini adalah situasi di KPUD masih kondusif. Demikian Elisa. Ya Ardi, ini kalau sejauh ini ya, adakah informasi siapa Cagup ataupun Cagup yang akan mendaftar hari ini? Nah Elisa, saat ini dapat kita lihat bahwa ada kontestasi politik di sini di mana ada 54 kursi di DPRD yang belum menentukan dukungannya. Hingga saat ini masih terlihat belum adanya suatu bentuk dukungan yang pasti apakah nantinya Ahok akan menghadapi dua poros atau hanya satu poros saja. Hingga saat ini, seperti yang dapat diketahui, calon gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno telah mengumumkan bahwa kemungkinan besar dirinya akan bersanding dengan Anies Baswedan. Namun belum menentukan siapa posisinya, apakah Anies akan menjadi gubernur ataukah Sandiaga Uno akan menjadi Cagup, di sini belum ada kejelasan. Sementara itu, dari kemarin malam di Cikeas juga terjadi pertemuan dari empat partai yaitu dari Partai Demokrat, dari Partai Kebangkitan Bangsa, kemudian dari PAN dan juga dari P3. Namun di sini juga belum ada kejelasan siapakah sosok yang akan diusung. Nah, di sini jikapun nantinya misalnya poros itu menjadi satu, maka akan totalnya ada 54 kursi. Nah, tadi baru saja dipastikan dari Ketua KPUD, yaitu Sumarno, bahwa besok Gerindra akan mengajukan calonnya meskipun belum jelas siapa partai yang akan menjadi rekanan dari Gerindra. Berikut petikan pernyataan dari Sumarno. Konfirmasi mau datang untuk mendaftar ya, kita tidak tahu, tapi tiba-tiba nanti siang datang kan kita juga enggak tahu. Nah, oleh karena itu KPU tetap menunggu apakah hari ini ada pendaftaran atau tidak. Sudah coba tanyakan, Pak? Sudah coba konfirmasi? Kenapa? Kapan, Pak, yang akan mendaftar lagi itu? Yang konfirmasi hari Jumat besok ada yang mau datang. Siapa, Pak? Nah, nanti kita lihat siapa yang mau datang. Pertanyaan mana, Pak? Parpolnya Gerindra. Gerindra menyampaikan hari Jumat mau datang. Waktunya kemungkinan habis Jumat.